Yang terhormat para Rimbawan di seluruh Indonesia, Rayaan Hari Bakti Rimbawan ke-38 tahun 2021 ini kita rayakan dengan sederhana dan penuh dengan keprihatinan karena pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Bapak Presiden Jokowi Dodo dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pandemi COVID-19 ini harus dijadikan momentum untuk percepatan kerja-kerja pembangunan melalui penyesuaian-penyesuaian dan perubahan pola kerja dari yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Dari kerja lambat menjadi kerja cepat berbasis teknologi. Dari kerja manual menjadi kerja digital. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memberikan arahan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran berharga. Salah satunya untuk melakukan perubahan cara berpikir dan bertindak melalui adaptasi terhadap kondisi sesulit apapun. Nilai yang taklah penting adalah bagaimana kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini harus terus bisa secara bersama memantapkan nilai-nilai gotong royong dan partisipasi dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. Walaupun dalam situasi pandemi, personil Balai Besar, Taman Nasional Betung Kerihun, dan Dano Sentarung tetap berkarya dan berprestasi baik di lapangan maupun dalam bidang administrasi. Beberapa prestasi yang telah diraih selama pandemi COVID-19 diantaranya adalah 1. Keberhasilan dalam pendampingan masyarakat sehingga mendapatkan prestasi anugerah program kampung iklim kategori utama di tiga desa yaitu Desa Mensio Kecamatan Batang Lupar, Desa Manuasadap Kecamatan Embaloh Hulu, dan Desa Pulau Majang Kecamatan Badaw. 2. Penghargaan Juara 1 Lomba Video dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 kategori kerja favorit KLHK dengan judul Bakti di Ujung Batas Negeri dan Juara 2 Lomba Video kategori Aktualisasi Protokol Kesehatan COVID-19 dengan judul Bijak di Tengah Pandemi 3. Penghargaan Juara 1 Pemenang Lomba Video memperingati Hari Kartini dengan judul Serikandi Penjaga Hutan di Ujung Batas Negeri 4. Penghargaan 5 Inovator Terbaik Tingkat Nasional dalam program Calvor Award 2020 5. Penghargaan Peringkat Kedua Capaian IKPA Satker Pagudipa dengan nilai di atas Rp10 miliar tahun anggaran 2020 6. Penghargaan Peringkat Kedua Implementasi Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah tahun anggaran 2020 7. Penghargaan Peringkat Ketiga Kecepatan, Ketepatan, dan Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara tahun anggaran 2020 8. Penghargaan Kehati Award 2020 kategori Tunas Kehati atas nama Margareta Mala 9. Penghargaan Apresiasi Desa Binaan Konservasi kepada Kelompok Tani Hutan Tangga Seribu Desa Menseo, Kecamatan Batanglupar, Kabupaten Kaposuru Tentu atas prestasi tersebut saya menyampaikan selamat dan apresiasi kepada semua personil yang telah berkontribusi atas capaian tersebut Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin mengajak seluruh Rimbawan Indonesia untuk terus berbakti di tengah pandemi untuk lingkungan dan hutan lestari Salam dari Batas Ujung Negeri Balai Besar Tanah Bentarum mengucapkan Selamat Hari Bakti Rimbawan ke-38 Rimbawan Jaya!